Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore yang cerah di Solo ya. Kalau di Jakarta saya harap juga cerah, Dr. Rit di Jogja, Semarang, dan Wonogiri. Semua cerah. Klaten semuanya sudah bergabung dari seluruh Antero Jawa Tengah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita buka pertemuan kita kali ini dengan membaca basmala bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tak lupa mari kita panjatkan puji syukur ke harian Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan masih bisa bertemu bermuajah meskipun via online. Tidak masalah. Inilah kita bisa memanfaatkan teknologi. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah memberikan kita petunjuk dari kegelapan kepada terang beneran. Saya ucapkan selamat datang kepada pembicara kita yang luar biasa pada sore hari ini, Dr. Ingrid Tania. Nanti soal gelar yang panjang belakangan. Ya, sebelum kita mulai ke acara inti, marilah kita sama-sama menyimak sambutan dari Ketua Prokami Jawa Tengah, Dr. Agung Wiransyah. Saya persilahkan kesempatannya kepada Dr. Agung. Terima kasih. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Saudara-saudara, yang berbahagia. Alhamdulillah, pada sore hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak penikmatan kepada kita. Sehingga pada sore hari ini, masih di tengah masa pandemi, kita masih bisa berkumpul, bisa bertemu lewat acara, bincang sehat Prokami Jawa Tengah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur itu, Allah SWT senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Allahumma. Amin. Salawat dan salam, kita aturkan. Semoga terlimpah kepada jujur kita, Nabi Besar Muhammad, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yang kami hormati, kami banggakan. Alhamdulillah, pada sore hari ini, Prokami Jawa Tengah kembali bisa menghadirkan satu kegiatan, seminah kesehatan, dikemas dalam acara bincang kesehatan, bincang sore hari. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh dokter-dokter Ingrid Tania MSC. Tentu kita berharap dari kegiatan ini kita bisa mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya. Sebagaimana kita ketahui, kasus COVID atau pandemi 19 terus meningkat secara nasional. Kasusnya terus meningkat. Apalagi menjelang akhir tahun, libur panjang, di mana terjadi banyak pergerakan manusia, diperkirakan akan terjadi peningkatan. Sehingga kita tentu tetap harus peduli, kita tetap harus waspada, agar kita bisa melewati masa sudah ini dalam keadaan aman, baik bagi diri kita, keluarga kita, maupun masyarakat di sekitar kita. Tentu banyak sekali upaya yang dilakukan oleh masyarakat. Banyak upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya preventif. Salah satunya yang sering kita dengar adalah bagaimana memanfaatkan atau menggunakan pengobatan tradisional. Tentu budaya kita, masyarakat kita sangat banyak, sangat kaya akan pengobatan tradisional. Masih banyak tentu pertanyaan-pertanyaan di masyarakat, apakah pengobatan herbal, apakah pengobatan tradisional, ini bisa atau boleh atau dapat mengatasi penyakit COVID-19 ini. Sehingga pada sore hari ini, roh kami Jawa Tengah kembali menghadirkan satu perbincangan dengan menghadirkan ahlinya, dokter-dokter Ingrid Tania Imesi untuk berbicara, berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada kita semua. Harapan kami mudah-mudahan kegiatan pada sore hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Bermanfaat untuk kita melakukan upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya preventif di dalam menghadapi pandemi pada saat ini. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih kepada dokter-dokter Ingrid Tania MSC yang sudah menyediakan waktu, sudah bersedia untuk berbagi ilmu bersama kami. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kebaikan, keberkahan bagi ilmu yang telah bisa diberikan kepada kami semua. Terakhir, kami mohon maaf apabila ada tentu kelemahan, kekurangan di dalam penyelenggaraan acara pada sore hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, maaf, saya lupa. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan, partisipasi, termasuk juga sponsor. Sehingga acara pada perjalanan dengan baik. Demikian dari saya, sedikit sambutan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu, Fikro Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Agung Wiransyah atas sambutannya. Tiba saatnya, kita akan langsung kepada acara inti. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya, Indriyati Octaviano, yang insya Allah akan mengawal acara ini hingga akhir. Tema kita kali ini sangat menarik ya, terkait dengan bagaimana kita melawan COVID dari sisi herba. Pro kami ini terdiri atas tenaga medis yang banyak dari sisi aspek. Jadi, salah satunya pada pekan kali ini kita akan membahas herbal. Seperti kita ketahui juga, herbal itu salah satu kearifan lokal Indonesia, terutama Jawa Tengah. Kalau di Solo itu, di Tawang Mangu, ada balai besar, balai besar pengobatan tanaman obat, yang juga melakukan berbagai penelitian untuk mengobati penyakit-penyakit. Meskipun, kalau kita garis bawahi, pengobatan herbal ini tetap harus terus dijalankan aspek dari penelitiannya, uji kliniknya kepada manusia, sehingga tetap bisa dipertanggungjawabkan secara medis. Oke, sebelum kita lanjut ke topik inti, saya akan memperkenalkan diri dulu, memperkenalkan pembicara maksud saya. Beliau adalah dokter kandidat, dokter Ingrid Tania MSI, herbal. Luar biasa ya. Beliau sedang menempuh dokter filsafat ilmu pengobatan tradisional Indonesia di Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara, Jakarta. Kemudian beliau juga lulusan terbaik, magister herbal di Departemen Farmasi, Fakultas MIPA, Universitas Indonesia. Kemudian lulus profesi dokter, lulus dengan penghargaan, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian kegiatan beliau sangat luar biasa. Ada beliau sebagai anggota Dewan Pakar Bidang Kesehatan IABI atau Ikatan Alumni Program Habibi. Kemudian Wakil Ketua 1 Departemen Jamu dan Pengobatan Nusantara, Dewan Pengurus Nasional MCB, Perkumpulan Milenial Cinta Budaya. Kemudian Ketua Umum PDPOTJI, Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Ketua Umum Yasa Indo, Yayasan Sahabat Anak Istimewa Indonesia, Member of the Asian Society of Pharmacognosi, Kemudian Sekretaris Divisi Klinik Pengobatan Tradisional dan Komplementer, Sekretaris Bidang Pengembangan Pelayanan Primer IDI, Wilayah DKI Jakarta, Kemudian Anggota Bidang Kajian Pengobatan Komplementer Pengurus Pusat PDUI, Ketua 2 ADSJI atau Asosiasi Dokter Saintifikasi Jamu Indonesia, Kemudian juga Radio dan TV Herbal Speaker, Kemudian Editor of Asian Journal of Pharmacognosi, Kemudian National and International Speaker of Conference on Traditional Medicine atau Herbal Medicine, Kemudian Independent Herbal Konsultan, dan dosen peneliti obat tradisional atau obat herbal. Luar biasa, Kipriyo di dunia herbal, jadi tidak diragukan lagi apabila beliau berbicara masalah kedokteran herbal. Oke, untuk dokter-dokter Ingrid Tania MSI, saya persilahkan untuk waktu dokter 40 menit ke depan, saya persilahkan langsung saja dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bu Indri atas kesempatannya. Yang terhormat dokter Agung ya, Ketua Prokami, juga di sini ada kawan saya dokter Anta, dan teman-teman saudara-saudaraku di Prokami Jawa Tengah. Saya langsung saja ya, karena slide saya banyak nih, sebenarnya ada 60 slide, tapi ya nanti semoga cukup waktunya. Saya langsung izin share screen ya Bu Indri. Langsung dokter, silakan. Ya. Baik. Jadi judul yang mau saya sampaikan itu tentang potensi herbal dalam penanganan COVID-19. Nah, ini outline dari presentasi saya, jadi saya akan mengulas sedikit tentang pentingnya mencegah penularan dan meningkatkan imunitas pada masa pandemi COVID-19, karena saya lihat di sini juga pesertanya ada yang umum juga ya. Jadi ini kalau yang peserta yang tenaga medis, tenaga kesehatan sih mestinya sudah sangat paham. Kemudian ada, nanti saya lanjut bahas imunomodulator, kemudian nanti saya akan singgung herbal sebagai imunomodulator, lalu potensi herbal sebagai antivirus, kemudian nanti saya akan membahas beberapa herbal potensial untuk COVID-19. Terakhir, take home message atau kesimpulan. Jadi, tapi saya yakin masyarakat umum juga sudah sangat paham dan mengenal apa itu pandemi ya, apa itu pandemi COVID-19, dan penanganannya yang saya mau highlight di sini, bagaimana mencegah penularan, dan terutama juga dari sisi meningkatkan imunitas ya. Jadi, mencegah secara spesifik maupun, jadi itu dari aspek paparan, tapi selain itu kita juga perlu memperkuat aspek pertahanan diri ya, gaya tahan tubuh atau imunitas. Nah, ini sorry saya belum update lagi pertanggal hari ini, tapi intinya kita sudah tahu bahwa jumlah yang terpapar COVID-19 juga masih terus meningkat ya di Indonesia, dan kita berharap kita tetap semangat, bersatu padu untuk melawan COVID-19 ini, sehingga bisa segera berakhir ya. Nah, kita sekarang masuk ke adaptasi kebiasaan baru, dan tetap harus disiplin dengan protokol kesehatan ya, 3M itu harus tetap ya. Kemudian, yang penting adalah kita harus jadi panutan. Jadi, terutama tenaga medis, tenaga kesehatan kan mesti jadi panutan ya, bagaimana kita disiplin menerapkan protokol kesehatan. Nah, saya lanjut ke aspek yang sebenarnya ini termasuk dalam pencegahan juga ya, bagaimana kita meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, tentunya kita sudah sering lihat berbagai flyer, misalnya dari Kementerian Kesehatan, dari WHO, bagaimana cara meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Nah, saya yakin kita juga tahu ya, bahwa meningkatkan imunitas tubuh itu kan perlu secara komprehensif ya, atau holistik, menyangkut misalnya bagaimana kita perlu mengkonsumsi gizi lengkap seimbang, kemudian jangan sampai dehidrasi ya, harus cukup juga cairan, kemudian istirahat juga cukup, lalu ada aktivitas fisik ya, misalnya 3 kali per minggu, atau lebih ideal setiap hari selama setengah jam. Kemudian juga mengendalikan penyakit menyerta jika ada, dan tidak merokok sudah pasti ya, karena kalau merokok itu akan menurunkan imunitas dari sistem pernafasan. Kemudian ada pertimbangan untuk mengkonsumsi suplemen, vitamin, dan mineral. Tapi selain ini saya akan singgung lagi, sebenarnya cara meningkatkan imunitas itu apakah cukup ini saja, atau sebenarnya juga ada hal lain yang bisa kita lakukan. Memang kita tahu bahwa saat ini memang belum ada bukti, belum ada bukti ilmiah, belum ada bukti klinis, bahwa misalnya suplemen apapun, even suplemen vitamin dan mineral kan sebenarnya juga belum terbukti secara klinis spesifik gitu ya, bagaimana dia bisa mencegah atau melindungi ataupun mengobati COVID-19. Jadi misalnya kita sering dengar, kita perlu vitamin D3, kita perlu vitamin C, tapi kan sebenarnya itu belum ada bukti ilmiah yang kuat, belum ada bukti klinis yang kuat, bahwa suplementasi vitamin-vitamin tersebut bisa secara spesifik mencegah COVID-19. Tetapi memang saat ini kan kita berupaya, segala usaha kita lakukan, apa saja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh, walaupun memang saat ini belum bisa diverifikasi secara klinis, terutama secara klinis. Nah kita juga lihat juga nih misalnya perhimpunan alergi imunologi Indonesia juga merekomendasikan beberapa substansi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan sistem imun. Tadi saya sempat singgung misalnya vitamin D3, kemudian zinc, juga probiotic. Nah ini beberapa substansi yang sampai saat ini sudah mulai banyak terkumpul beberapa evidence, atau bukti-bukti ilmiah, tapi memang belum cukup ya, kalau diartinya ini masih berupa rekomendasi. Nah tapi kita juga lihat berbagai media masa misalnya ya, ini saya ambil dari salah satu media misalnya CNN Indonesia, di sini ada cara tambahan nih untuk menjaga imunitas tubuh, di sini ada tertulis minum campuran jahe dan lemon, dan apa benar demikian. Nah ini nanti kita akan ulas ya, nah si jahe lemon ini kan sebenarnya adalah suatu herbal ya, atau kalau di Indonesia kalau bahasa formalnya ya obat tradisional. Nah kenapa nih dalam masa pandemi COVID-19 herbal atau obat tradisional naik daun, ya memang kita perlu lihat juga fenomena yang terjadi di negara lain ya, misalnya kita lihat di Cina, di Cina itu pemerintahnya bahkan sejak awal pandemi ya, menyatakan secara resmi bahwa obat tradisionalnya itu dapat meringankan gejala, mempercepat penyembuhan, dan mengurangi angka kematian pada kasus COVID-19. Jadi di sana secara resmi memang dikombinasikan obat standar, ditambah obat herbal, kemudian ditambah misalnya terapi komplementer seperti akupuntur. Walaupun memang sejak awal pandemi memang belum ada uji klinisnya gitu ya, terhadap obat-obat herbal tersebut yang spesifik terhadap COVID-19. Tapi memang di sana langsung dicoba secara resmi gitu ya, di semua fasilitas pelayanan kesehatan yang memang memberikan pelayanan integrasi. Kemudian juga kalau kita lihat berbagai media, media sosial maupun bukan non-media sosial, media TV, media masa lain, media online, surat kabar juga menyebutkan beberapa testimoni dari pasien COVID-19. Ada yang bilang dia sembuh setelah meminum jamu, ada yang menyatakan misalnya tidak tertulur COVID-19, walaupun keluarganya ada yang meninggal karena COVID-19. Nah ini walaupun berupa testimoni, tetapi kan ini sebenarnya adalah suatu data atau fakta yang memang tetap perlu diverifikasi, tetap perlu dikonfirmasi, tetapi memang tidak bisa diabaikan. Kemudian juga pada masa pandemi COVID-19 ini juga begitu banyak penelitian bioinformatika, misalnya contohnya penelitian molecular docking, in silico, artinya ini simulasi di komputer, di mana ditunjukkan bahwa senyawa aktif dari herbal, dari suatu herbal dapat berikatan dengan protein virus SARS-CoV-2. Jadi disimpulkan bahwa obat herbal tersebut berpotensi sebagai obat yang dapat mencegah dan atau mengobati COVID-19. Tapi ini masih penelitian yang sifatnya sangat preliminary, sangat pendahuluan sekali. Nah sebenarnya apa itu obat tradisional? Nah obat tradisional itu, kalau kita lihat dari definisi atau penggolongan dari badan POM dan Kementerian Kesehatan, obat tradisional ini kalau kita lihat di produknya, di kemasan produknya, itu terbagi menjadi tiga golongan. Ada yang dilabel sebagai jamu, ada yang dilabel sebagai obat herbal terstandar, ada yang dilabel sebagai fitofarmaka. Nah apa itu jamu? Jamu itu artinya obat tradisional yang telah digunakan secara turun-temurun. Artinya sebenarnya sudah ada pembuktian empiris. Empiris di sini artinya pengalaman, pengalaman dan observasi dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Kemudian kalau obat herbal terstandar, itu artinya merupakan obat herbal yang bahan bakunya telah distandarisasi dan telah melalui uji praklinik. Uji praklinik artinya uji pada hewan coba untuk membuktikan keamanan dan efektivitasnya. Kemudian ada yang terakhir disebut fitofarmaka. Nah fitofarmaka ini sebenarnya juga merupakan obat herbal terstandar, tapi dia ditambah lagi sudah di uji klinik. Biasanya uji kliniknya sudah multi-center. Sehingga fitofarmaka ini disejajarkan dengan obat farmasi konvensional. Tetapi sebenarnya jamu ini kalau kita lihat definisi secara luas, sebenarnya jamu itu juga bisa disebut sebagai obat tradisional Indonesia. Seperti misalnya kita melihat Jepang. Jepang itu menyebut obat tradisionalnya sebagai kampung medisin. Kemudian misalnya Korea menyebut obat tradisionalnya sebagai sasang medisin. Sebenarnya bisa juga kita sebut segala macam obat tradisional Indonesia. Kita sebut sebagai jamu medisin atau jamu saja misalnya. Jadi maksudnya di sini kata-kata tradisi karena memang dia merupakan warisan budaya yang turun-temurun. Tadi Bu Indri menyebut kearifan lokal. Itu terkait dengan itu. Kemudian juga karena sudah turun-temurun tentunya sudah lama dikenal dan digunakan secara luas. Dan sejak dulu memang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan atau upaya promotif. Juga untuk pemeliharaan kebugaran dan vitalitas. Juga untuk pemeliharaan kecantikan pada wanita. Kemudian untuk mencegah penyakit juga dan untuk pengobatan penyakit tertentu. Serta untuk memulihkan setelah sembuh dari sakit misalnya atau setelah melahirkan. Makanya kita tahu ada jamu habis bersalin misalnya. Nah kalau kita lihat, melihat sejarah gitu ya. Tadi saya menyinggung tentang empirik ya. Bukti empirik artinya bukti pengalaman. Bukti pengalaman dari generasi ke generasi. Nah ini kalau kita lihat dulu di Indonesia ini sebenarnya pernah terjadi pandemi flu Spanyol atau pandemi influenza ya. Pada sekitar tahun 1918. Nah pada saat itu, obat-obat farmasi konvensional itu sangat sulit didapatkan di Indonesia. Sehingga masyarakat pada masa itu mengkonsumsi jamu untuk menghadapi wabah flu Spanyol tersebut. Nah jamu yang dipakai apa? Yaitu jamu cabai puyang dan jamu temulawak. Jadi sebenarnya relevan juga kalau misalnya, walaupun belum diteliti secara spesifik terhadap COVID-19, diteliti secara klinis, tetapi jamu yang pernah dipakai pada masa wabah influenza dengan gejala-gejala yang tentunya banyak kesamaan dengan COVID-19, relevan juga ya untuk dicoba. Seperti halnya di Cina juga seperti itu ya. Karena sudah ada pandemi COVID-19, di sana langsung dicoba obat-obat herbal, obat-obat tradisionalnya yang memang selama ini dipakai untuk influenza misalnya. Nah, pemerintah sendiri ya, Kementerian Kesehatan, itu juga misalnya B2-B2-TOOT yang ditawang bangu, yang tadi disebutkan oleh Bu Indri, mereka juga mengeluarkan rekomendasi bagaimana kita bisa berupaya mencegah terinfeksi virus COVID-19, itu dengan meningkatkan daya tahan tubuh, diantaranya dengan menggunakan tanaman-tanaman obat. Seperti yang ditulis di sini, misalnya ada pegagan, ada bawang putih, ada temu lawak, ada meniran, ada kunyit, ada temu mangga, dan sebenarnya ada banyak lagi yang bisa dimanfaatkan selain yang tertulis di sini. Nah, pengalaman empirik atau bukti empirik yang ada, yang sejak dulu dari zaman nenek moyang kita, itu memang mengkonsumsi obat tradisional, itu memang dalam bentuk ramuan, campuran dari beberapa bahan. Karena apa? Karena beberapa bahan tersebut bisa memiliki sifat yang saling bersinergi. Artinya nanti akan meningkatkan efektivitasnya. Misalnya, ini ada contoh ramuan yang sederhana, yang dengan masih ukuran rumah tangga, misalnya dengan bahan-bahan seperti jahe, pegagan, temu lawak. Nah, ini cara-caranya, misalnya seperti ini, masih cara tradisional, artinya juga cara sesuai tradisi, tradisi yang turun-temurun seperti ini. Biasanya umumnya direbus. Nah, saya akan masuk ke sistem kekebalan tubuh. Apa itu? Kenapa saya membahas ini? Karena tadi saya membahas herbal atau ramuan yang bersifat meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Sehingga saya akan mengulas sedikit tentang apa itu sistem imunitas. Jadi, semua mekanisme tubuh kita untuk mempertahankan keutuhannya terhadap bahaya dari luar tubuh maupun dalam tubuh itu sendiri. Jadi, yang terutama saya bahas di sini adalah bahaya yang dari luar tubuh. Jadi, misalnya ada berbagai patogen atau antigen, misalnya berupa mikroba seperti bakteri, virus, jamur, parasit. Itu kan banyak ditemukan dalam lingkungan hidup kita, dapat masuk ke dalam tubuh kita, dan dapat menimbulkan penyakit, kerusakan jaringan, dan bahkan kematian. Nah, pada dasarnya gangguan sistem imun itu bisa dikelompokkan menjadi dua. Ada yang kelompok karena sistem imun tidak adekuat, ada yang karena sistem imun berlebih. Kalau contoh sistem imun berlebih, misalnya pada kondisi penyakit autoimun atau kondisi-kondisi hipersensitifitas atau alergi. Kalau yang sistem imun tidak adekuat, umumnya adalah berupa munculnya atau timbulnya penyakit infeksi, atau bisa juga berupa keganasan atau tumor atau kanker. Nah, yang utamanya akan kita bahas di sini yang karena infeksi. Nah, tingkat keparahan infeksi, termasuk sebenarnya ini juga tingkat keparahan infeksi COVID-19, kan sebenarnya tidak hanya bergantung pada patogenisitas, atau virulensi, virulensi, atau keganasan, atau kemampuan suatu agen infeksi untuk menimbulkan penyakit, misalnya kemampuan atau virulensi si virus SARS-CoV-2, virusnya COVID-19 dalam menimbulkan penyakit, kemudian juga jumlah mikroorganisme yang masuk, atau jumlah virus yang masuk, misalnya, tetapi juga tingkat keparahan infeksi bergantung pada sistem imun tubuh manusia juga. Maka dari itu memang kita penting untuk meningkatkan kinerja dari sistem imun tubuh kita. Nah, sistem imun tentunya kalau rekan-rekan atau saudara-saudara yang merupakan tenaga medis atau tenaga kesehatan sudah paham bahwa sistem imun itu terbagi secara garis besar menjadi dua, ada yang non-spesifik atau alamiah atau inet, ada lagi yang sifatnya spesifik atau didapat atau adaptif. Kalau yang non-spesifik, itu sebenarnya barriernya juga bertingkat. Mulai dari barrier paling luar, itu barrier fisik, misalnya kulit, selaput lendir, kemudian misalnya rambut-rambut di hidung, itu kan sebenarnya adalah barrier fisik. Kemudian ada mekanisme batuk, bersin, artinya mekanisme untuk mengusir benda asing, termasuk mikroorganisme yang mau masuk ke dalam tubuh kita. kemudian juga ada yang sistem pertahanan yang sifatnya larut secara biokimia, misalnya keringat, kemudian asam lambung, itu kan gunanya untuk sebenarnya membunuh mikroba yang masuk. Kemudian juga ada yang sifatnya seluler, misalnya sel-sel phagocyt, yang akan memakan, yang mencoba memakan mikroorganisme yang masuk. Ada natural killer cell dan lain-lain. Ada sel mas, basofil, niosinofil. Kemudian yang sistem imun spesifik atau adaptif, itu juga ada yang humoral dan seluler. Kalau yang humoral itu kita kenal, ada sel B, misalnya macam-macam imunoglobulin atau antibody, kemudian yang seluler, itu ada sel T, bermacam-macam sel T. Kalau gambar skematisnya seperti ini ya, bagaimana proteksi itu mulai dari outside, dari kulit, misalnya kemudian lanjut masuk ke paling dalam, ke arah lebih dalam dari tubuh kita, ada sistem pertahanan yang berlapis-lapis, yang awalnya tidak spesifik, kemudian ada lanjutannya yang bersifat spesifik terhadap suatu patogen tertentu. Nah, kalau skematik gambar segitiga ini juga bisa lebih jelas lagi bagaimana sebenarnya barier yang paling luar itu akan mencegah penetrasi dari mikroba infeksius, kemudian ada barier berikutnya, lapisan berikutnya adalah sel-sel phagocytosis akan mencoba membunuh mikroorganisme yang masuk, kemudian lanjut ke sistem yang lebih spesifik, bagaimana dia mengenasi sel-sel imun kita bisa mengenali patogen-patogen tertentu, misalnya patogennya virus SARS-CoV-2, maka itu akan dikenali secara spesifik, kemudian ada proses lebih lanjut, misalnya menghasilkan antibody. Nah, ini respon sistem imun, bagaimana jika masuknya patogen atau benda asing ke dalam jaringan tubuh akan memicu respon imun. Nah, ini ada beberapa urutan-urutan yang terjadi, yang intinya patogen yang masuk itu akan memicu suatu alarm, artinya akan terjadi inflamasi atau peradangan, kemudian nanti si patogen ini akan ditangkap oleh sel dendrit, kemudian sel dendrit akan menangkap, yang menangkap antigen tersebut akan bermigrasi ke nodus limfa, nanti limfosit akan teraktivasi, kemudian nanti akan terbentuk antibody yang spesifik terhadap antigen tersebut, kemudian nanti akan si antibody dan limfosit ini akan bermigrasi ke tempat peradangan untuk melisis atau menghancurkan patogen. Nah, bagaimana suatu infeksi virus menimbulkan respon imun, nah ini yang sebenarnya secara prinsip sama saja bahwa nanti bahwa awalnya ada respon imun fase 1 yang dimediasi oleh sistem inet, yang sistem yang non-spesifik, kemudian nanti akan lanjut ke arah respon imun yang adaptif, di mana sebenarnya ketika terjadi respon imun yang non-spesifik, sebenarnya infeksi dapat dihentikan pada tahap tersebut, tapi bisa juga berlanjut hingga akhirnya mengaktifkan respon imun yang adaptif atau spesifik. Nah, saya akan lanjut dengan apa itu imunomodulator, istilah imunomodulator ini cukup sering kita dengar di masa pandemi COVID-19 ini, apakah imunomodulator itu adalah zat atau substansi yang dapat memodifikasi respon imun, mengaktifkan mekanisme pertahanan alamiah maupun adaptif, jadi yang non-spesifik maupun yang spesifik, yang artinya itu akan mengembalikan ketidakseimbangan sistem imun yang terganggu. Nah, imunomodulator ini terbagi menjadi dua golongan, ada yang merupakan imunostimulan, ini sifatnya upregulation, jadi sesuai namanya, secara bahasa kita bisa tahu bahwa senyawa tersebut itu sifatnya meningkatkan kerja komponen-komponen sistem imun. Nah, imunostimulan ini dapat diberikan untuk meningkatkan respon imun terhadap penyakit, penyakit infeksi terutama. Nah, contoh-contohnya, kalau yang bukan herbal, misalnya isoprinosin. Kemudian juga banyak sekali sebenarnya herbal yang bersifat imunostimulan. Misalnya yang sudah terkenal, Echinacea, tapi itu memang tidak tumbuh di Indonesia, tapi tumbuhnya di luar, di Eropa misalnya, atau di Amerika. Nah, ada lagi misalnya herbal dari luar, misalnya elderberry, ginseng, garnoderma, saffron, kemudian kalau dalam negeri ini kita ada herbal macam-macam juga yang bersifat imunostimulan. Misalnya, meniran, jinten hitam atau habatus sauda, kemudian kunyit, sambiloto, bawang putih, kelor, jahe, pegagan, temulawak, dan lain-lain sebenarnya masih banyak lagi yang bersifat imunostimulan. Termasuk misalnya rempah-rempah, macam-macam rempah itu ternyata sudah diteliti bersifat imunostimulan. Misalnya, cengkih, lada, termasuk misalnya lada hitam, itu juga ternyata bersifat imunostimulan. Nah, selain imunostimulan, yang berlawanan sifatnya adalah imunosupresif. Nah, sesuai namanya, dia bersifat menekan. Menekan respon imun, artinya akan meredakan keadaan hiperinflamasi atau keadaan peradangan yang berlebihan. Jadi, dipakai untuk mengatasi penyakit autoimun ataupun mencegah penolakan transplantasi organ. Nah, yang akan lebih kita bahas di sini adalah imunomodulator yang bersifat stimulan, yang bersifat stimulasi. Nah, ini ada beberapa contoh tanaman obat yang bersifat imunomodulator. Nah, kalau bersifat imunomodulator, artinya dia tidak hanya meningkatkan imunitas tubuh, tetapi dia juga punya sifat anti-inflamasi. Karena tadi sesuai definisi imunomodulator, dia akan menyeimbangkan respon imun yang ada di dalam tubuh kita. Jadi, dia juga punya aksi berupa anti-inflamasi. Misalnya, ketika respon inflamasi atau respon dari imun yang berupa peradangan itu terlalu berlebihan, nanti akan ditekan oleh senyawa yang bersifat imunomodulator, misalnya tanaman-tanaman obat ini. Nah, ada tanaman-tanaman obat yang sudah memiliki bukti secara empiris atau secara pengalaman dari generasi ke generasi. Kemudian, ada tanaman obat juga yang sudah punya bukti secara saintifik, misalnya sampai tahap uji praklinik pada hewan coba. Kemudian, ada juga tanaman obat yang sudah diteliti secara klinis, sudah diuji klinik, misalnya. Nah, ini bisa dibaca sendiri apa-apa saja. Nah, yang sudah memiliki banyak pembuktian klinis, misalnya, meniran. Kemudian, ekinasea juga sudah banyak penelitian klinisnya, bagaimana dia bisa meningkatkan imunitas segala yang bersifat anti-inflammasi. Kemudian, juga jinten hitam. Jinten hitam juga sudah banyak penelitian klinisnya. Nah, ini saya akan masuk beberapa contoh imunomodulator. misalnya, jinten hitam. Jinten hitam atau habatus sauda, tentunya, Tibun Nabawi ini sudah sering dengar, atau praktisinya sudah sangat paham tentang bagaimana sifat dan kerja dari jinten hitam. Nah, jinten hitam ini bersifat imunosimulasi, juga bersifat anti-radang, dan dia juga bersifat multi-organ protektif. Artinya, juga bersifat melindungi organ paru-paru juga termasuk di dalamnya. Kemudian, juga dia aman untuk pemakaian jangka panjang. Kemudian, ada lagi misalnya daun kelor. Daun kelor ini juga bersifat imunostimulasi, atau nama latinnya moringa olivera. Kemudian, dia juga merupakan sumber nutrisi yang cukup lengkap dan seimbang. sehingga kelor ini memang dipakai untuk mengatasi gizi buruk pada anak-anak di Afrika. Jadi, ini cukup murah, atau sangat murah sebenarnya. Sumber yang sangat murah, sumber nutrisi yang murah untuk memperbaiki gizi. Kemudian, juga dia aman untuk memakai jangka panjang. Nah, kalau kita lihat, ini ada penelitian-penelitian tentang jinten hitam. Untuk spesifik kasus COVID-19, itu sudah ada uji klinisnya sebenarnya di Pakistan, di mana dikombinasikan antara jinten hitam dan madu. Dan hasilnya di sini dari jurnal ini bahwa campuran dari madu dan jinten hitam itu secara signifikan memperbaiki gejala-gejala klinis yang terjadi pada pasien COVID-19. Dan termasuk juga misalnya dia viral clearance itu artinya perubahan PCR-nya dari yang tadinya positif ke negatif, kemudian juga menurunkan mortalitas. Tetapi memang ini kan skalanya juga walaupun multi-center masih kecil jadi pasiennya ini atau subjek penelitiannya ini baru sekitar 200 dengan seratusan yang diberikan intervensi. Artinya memang perlu uji klinis lagi yang lebih luas. Tetapi dari sini saja sudah merupakan data yang berharga. Dan ini memang penggunaannya dikombinasikan dengan obat standar dari COVID-19. Jadi tidak hanya herbal saja, tetapi tidak hanya madu dan nigella sativa saja, tetapi memang dikombinasikan dengan obat standar obat medis untuk COVID-19. Yang tadi kelor, yang tadi sempat saya singgung, kalau kita lihat seperti ini, berbagai macam kandungan nutrisinya yang terdiri dari misalnya vitamin-vitamin dan mineral. Dan sebenarnya banyaknya atau cukup lengkapnya vitamin dan mineral ini sebenarnya juga akan meningkatkan kinerja dari sistem imun, meningkatkan memperbaiki fungsi dari sistem imun. Di samping memang ada senyawa-senyawa aktif seperti flavonoid yang juga akan bersifat meningkatkan imunitas. penelitian misalnya ekstra kelor dari penelitian ini kesimpulannya dia bersifat imunomodulator yang terutama memiliki aktivitas sebagai imunostimulan. Kemudian juga ada contoh herbal yang lain misalnya tadi yang sudah saya sebut echinacea. Echinacea ini juga sudah banyak penelitian klinisnya dia bersifat imunostimulasi dan uji klinis yang sudah dilakukan terutama pada common cold atau selesma dan infeksi seluruh penafasan atas misalnya influenza. Dan dia karena sudah banyak penelitiannya sehingga data-data keamanannya sudah cukup lengkap. Nah ini kalau untuk ekstraknya memang biasanya dibatasi dengan karena prinsip kehatian maksimal pemakaian selama 8 sampai 16 minggu berturut-turut karena memang ada kekhawatiran jika dikonsumsi terus-menerus itu dikhawatirkan sistem imun terlalu over-stimulasi sehingga dikhawatirkan bisa memicu penyakit autoimun dan oleh karena itu dia penggunaannya kontraindikasi untuk penyakit autoimun. Kemudian juga ada contoh imunomodulator herbal lainnya misalnya sambiloto. sambiloto ini sejak dulu memang dikenal sebagai herbal yang bersifat antivirus jadi penelitiannya sudah banyak termasuk pada kasus misalnya infeksi influenza virus influenza infeksi virus hepatitis misalnya hepatitis B ini sudah banyak diteliti kemudian juga sudah diterungkap bahwa dia memang bersifat imunosimulasi dan pemakaiannya selama ini juga memang secara empirik untuk menurunkan demam dan memang sudah terbukti juga bahwa sambiloto ini memang bisa menurunkan demam dan dia aman untuk pemakaian jangka panjang nah ini kalau ini penelitian ekinasea jadi ada review terhadap beberapa penelitian klinis ekinasea yang memang ternyata sudah secara luas juga dipakai di beberapa negara untuk maksudnya dalam ranah pencegahan maupun ranah pengobatan dari COVID-19 nah dari situ terungkap bahwa ekinasea juga meningkatkan fungsi imun seperti pada kondisi yang lain tidak hanya pada kondisi COVID-19 kemudian juga pada COVID-19 ini juga terungkap bahwa ekinasea ini juga tidak memicu terjadinya pada badai sitokin pada COVID-19 karena dia menurunkan level sitokin pro-inflamasi selama ini dikhawatirkan ekinasea ini bisa memicu badai sitokin tetapi dari hasil penelitian ini terungkap bahwa ternyata tidak diamati bahwa tidak terjadi badai sitokin bahkan dia bisa menurunkan level sitokin pro-inflamasi nah kalau ini penelitian senyawa aktif dari sambiloto senyawa aktif dari sambiloto ini lewat penelitian bioinformatika yaitu dengan pendekatan insiliko dia ternyata bersifat antivirus SARS-CoV-2 tetapi kan ini baru penelitian bioinformatika atau penelitian simulasi di komputer yang mensimulasikan adanya ikatan antara andrografolit atau senyawa aktif dari sambiloto terhadap mpro daripada virus SARS-CoV-2 jadi mpro ini sejenis protein virus saya akan lanjut ke meniran meniran atau nama latinnya filantus niruri meniran ini termasuk tanaman obat asli Indonesia dan dia bersifat imunostimulasi dan sudah ada uji klinisnya dia mempercepat penyembuhan infeksi virus cacar air dan juga sudah ada uji klinisnya pada kasus tuberkulosis paru dan tentunya juga aman untuk pemakaian jangka panjang kenapa dia bersifat imunostimulasi karena memang mengandung senyawa-senyawa aktif yang bersifat imunomodulasi misalnya filantin metil galat kuercetin ini adalah beberapa senyawa aktif daripada meniran nah kalau ini ini menunjukkan hasil penelitian yakni ekstrak meniran itu punya aktivitas berupa imunostimulasi dan penggunaannya memang relevan untuk penyakit-penyakit infeksi nah kemudian saya lanjut ke jahe ini jahe ini juga sangat populer jahe atau namalatinnya zingiberefusinale dia bersifat imunostimulasi juga dan juga bersifat anti-radang atau anti-inflamasi dan jahe ini juga bisa meredakan batuk dan meredakan gangguan pencernaan sehingga memang relevan juga jika diberikan pada pasien COVID-19 misalnya ya sebagai terapi komplementer melengkapi pengobatan standar karena dimana memang pada COVID-19 juga banyak terjadi gejala berupa batuk gangguan pencernaan kemudian juga akan membantu misalnya mengatasi keluhan mual akibat efek samping daripada obat standar misalnya pemberian kloroquine reduksi kloroquine atau zitromisin itu kan seringkali menimbulkan efek samping berupa mual kemudian juga jahe tentunya kita sudah tahu dia aman untuk pemakaian jangka panjang jadi kenapa bisa demikian dia sifatnya cukup banyak apa sifat bioaktifnya ini sangat banyak karena senyawanya juga banyak juga diantaranya yang utama adalah gingerol dan sogaol nah kalau ini juga penelitian bioinformatika penelitian bioinformatika terhadap si jahe ini disini juga ditunjukkan bahwa ternyata si jahe ini punya potensi sebagai antivirus antivirus daripada SARS-CoV-2 yang dilihat bahwa misalnya si senyawa aktifnya misalnya enam gingerol itu bisa berikatan dengan protein virus kemudian misalnya lanjut kekunyit kenapa bisa lima menit lagi dokter untuk penjelasannya terkait waktu gimana gimana tinggal berapa waktunya karena sudah banyak lima menit dokter oke oke ini gak mestinya sih gak banyak lagi oke oke ya ini juga suaranya delay juga ya jadi kalau kunyit kunyit juga bersifat antiradang juga dia memelihara sistem pencernaan jadi mirip dengan jahe aman untuk pemakaian jangka panjang juga dan sifat seperti ini karena peranan dari senyawa aktif kurkuminoid yang terdiri dari kurkumin demetoksi kurkumin kemudian ini penelitiannya juga yang menunjukkan kurkuminnya punya efek imunomodulasi dan pada penyakit virus Ebola dan juga penyakit virus influenza si kurkumin yang terkandung dalam kunyit ini ternyata mampu menghambat terjadinya badai sitokin dan diduga dia juga mampu menghambat badai sitokin pada kasus COVID-19 ini saya memberi contoh juga temulawak java turmeric ini temulawak temulawak juga mirip dengan kunyit bersifat imunostimulasi selain itu juga akan meningkatkan nafsu makan sehingga memang baik jika diberikan pada orang yang sedang masa pemulihan dari penyakit infeksi kalau ini saya menunjukkan bahwa badan pom sendiri sudah mengeluarkan buku pedoman tentang penggunaan herbal dan suplemen kesehatan terkait COVID-19 artinya walaupun pembuktian klinisnya belum banyak tetapi memang sudah direkomendasikan karena memang sebenarnya obat standar sendiri juga obat standar untuk COVID-19 juga belum data-data klinis data-data dari hasil uji klinis juga belum ada atau bahkan kalau pun ada belum lengkap sehingga memang segala macam yang bisa potensi untuk digunakan kita relevan saja untuk digunakan ini kencur saya kasih contoh kencur juga sama sifatnya imunomodulator kemudian ini mekanisme imunostimulasi oleh herbal itu bagaimana kita bisa lihat di sini bagaimana sebenarnya si herbal ini sebenarnya dapat memediasi respon imun yang sifatnya non-spesifik maupun spesifik artinya dia bisa mensimulasi sel T makrova kemudian juga memodulasi sekresi dari imunoglobulin A misalnya imunoglobulin M interferon interleukin dan lain-lain nah ini yang sebelah kanan juga menunjukkan bagaimana si jahir dan kunyit ini bisa punya efek imunomodulasi nah jadi sebenarnya imunomodulator herbal ini bisa mensimulasi self-regulating capacity jadi daya tahan tubuh meningkat kalau daya tahan tubuh meningkat artinya menurunkan kerentanan terhadap infeksi dan memulihkan secara lebih cepat daripada penyakit infeksi dan jika misalnya yang terkena anak kemudian anak diberikan imunomodulator herbal ini sudah ada penelitiannya juga di India bahwa ternyata tumbuh kembang si anak menjadi lebih optimal nah ini juga saya disini mengungkapkan di slide ini saya mengungkapkan bagaimana si herbal itu juga dengan senyawa aktifnya ternyata punya sifat sebagai antivirus yang artinya juga punya potensi sebagai antivirus dari SARS-CoV-2 ini pembahasan kayu putih dan eukaliptus tapi mungkin saya gak usah panjang mungkin nanti ada yang bertanya juga ya jadi kayu putih dan eukaliptus adalah sesuatu yang berbeda sering-sering kali disamakan padahal sebenarnya berbeda yang ada di Indonesia itu sebenarnya kayu putih tetapi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian adalah eukaliptus artinya dia ditanam lagi disini yang sebenarnya tanamannya awalnya tidak ada di Indonesia nah hati-hati karena bisa menimbulkan memicu serangan asma pada penderita asma kalau kita menghirup minyak kayu putih jadi hati-hati pada orang yang dengan asma nah nanti akan saya mungkin ditanya-jawab nanti ada yang nanya biasanya saya kalau ngisi materi tentang ini banyak yang nanya tentang kayu putih dan eukaliptus kenapa memang tidak dianjurkan minyak kayu putih itu diminum ada banyak beredar WA di berbagai grup WA ada anjuran misalnya minyak kayu putih beberapa tetes dicampur dengan air terus diminum tapi itu tidak dianjurkan kenapa karena alasan keamanan dan kenapa kita khawatirkan alasan keamanan nanti akan kita bahas lebih lanjut tetapi memang produk minyak kayu putih yang beredar saat ini ini sudah tidak murni kayu putih lagi itu yang makanya kita harus ragukan keamanannya ini eukaliptus ini menunjukkan penelitian dimana penelitian bioinformatika menunjukkan bahwa si kayu putih ini juga punya potensi sebagai antivirus COVID-19 ini juga kalau yang ini menunjukkan bagaimana senyawa aktif di eukaliptus juga menunjukkan punya sifat sebagai antivirus juga melalui penelitian bioinformatika ini kalau uji prakliniknya baru pada virus influenza pada tikus artinya intinya memang kalau kayu putih dan eukaliptus belum diteliti secara klinis kemudian saya meninggung sedikit tentang yang banyak populer juga yang utamanya banyak broadcast dari Ustadz Adi Hidayat misalnya tentang Khus Al-Hindi atau Indian Kostus bahwa memang si Indian Kostus ini memang sudah diteliti akan meningkatkan respon imun dia bisa meningkatkan respon imun atau sifatnya imunomodulator kemudian juga pada diuji klinikan pada hepatitis B kronik ternyata dia punya sifat sebagai antivirus hepatitis B tetapi memang belum diuji pada virus SARS-CoV-2 virus COVID-19 nah artinya memang kita perlu obat tradisional yang sudah terbukti secara saintifik dan ini didukung oleh WHO kalau yang ini salah satu upaya dari kami perkumpulan dokter pengembangan obat tradisional dan jamu Indonesia untuk melakukan uji klinik jamu atau herbal imunomodulator asli Indonesia yang perdana untuk COVID-19 dan itu hasilnya sekarang sedang dalam masa penulisan laporan akhir jadi semoga kita harapkan bisa memberikan rekomendasi untuk penanganan COVID-19 di Indonesia dan ini kesimpulannya bahwa sebenarnya banyak sekali herbal yang telah digunakan turun-temurun dari generasi ke generasi yang berpotensi dimanfaatkan dalam menghadapi pandemi COVID-19 karena bersifat imunomodulasi bersifat termasuk di dalamnya ada sifat antiperadangan kemudian ada potensi sebagai antivirus yang terlebih dalam masa adaptasi kebiasaan baru dan herbal-herbal ini semakin banyak terkonfirmasi keamanan dan hasilnya melalui penelitian in vitro praklinik dan klinik dan ada nilai plus yang kita dapatkan dengan pemanfaatan herbal dalam negeri artinya kita menjaga warisan pengetahuan tradisional tentang penyehatan atau penyembuhan membudayakan tradisi ilmiah juga melalui penelitian serta memajukan ekonomi pertanian industri bangsa sendiri artinya kita menuju kemandirian kesehatan demikian yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika melewati waktu mohon maaf juga jika ada kekurangan saya kembalikan kepada bu indri saya stop share ya oke barakallah masyaallah apros dulu dong buat dokter ingrid sore ini jadi makin hangat dengan pembicaraan herbal dan luar biasa banyak chat pertanyaan tapi kok rasa-rasanya sudah terjawab semua tuh tadi ya jadi tadi ada imunomodulator juga ya ada imunosupresan dan sebagainya ada beberapa pertanyaan nih dok dari peserta terkait dengan yang tadi dok katakan di selat-selat akhir yang kustul hindi itu ya yang ustadz adi hidayat ini ada pertanyaan dari dua orang dari kiki di cikarang oh ternyata gak cuma jawa tengah loh cikarang tuh bekasi datang juga kesini masyaallah dan dari bapak hidayat di solo ingin bertanya lebih lanjut bagaimana tanggapan dokter terkait dengan kustul hindi itu terkait dengan kustul hindi itu apakah apakah sudah pernah diteliti kemudian sebentar ya sayang ya apakah sudah pernah diteliti dan apakah dokter ada apa ada linknya ke ustadz adi hidayat gitu kalau belum ada katanya ada yang mau mengkonekkan gitu ke manajernya ustadz adi hidayat mohon tanggapannya dokter iya iya jadi sebenarnya dari awal ustadz adi hidayat membicarakan ini atau merekomendasikan kustul alhin kustul hindi ini kustul hindi ini saya sudah pernah dihubungi oleh beberapa dokter yang kerabatnya beliau gitu ya yang yang intinya berkonsultasi dengan saya bagaimana tentang ini gitu ya tentang kustul hindi ini ya saya lalu memberikan jurnal-jurnal ya jurnal-jurnal yang jurnal-jurnal penelitian terkait kustul hindi dan memang si kustul hindi ini tadi seperti yang saya presentasikan memang punya sifat sebagai imunomodulator ya artinya meningkatkan kinerja dari sistem imun kemudian juga ya punya potensi sebagai antivirus juga ya karena penelitian yang sebelumnya ada ada sifat antivirus misalnya tadi ya sifat antivirus terhadap virus hepatitis B jadi ya bisa juga dia punya sifat antivirus terhadap COVID-19 juga jadi memang sebenarnya potensial untuk dikembangkan dan diteliti gitu ya kemudian terakhir beberapa hari yang lalu itu juga ada dokter yang lain lagi yang juga merupakan kerabat dari Ustadz Adi Hidayah juga mengontak saya dan beliau bertanya bagaimana ini supaya bisa beredar secara resmi lah di Indonesia ya lalu saya sampaikan bahwa ya diregistrasikan aja ke badan POM ya diregistrasikan ke badan POM itu yang penting ada data-data ilmiahnya gitu ya data-data seperti data-data keamanan terutama data keamanan ya data keamanan bahwa si si Kusul Hindi ini memang aman untuk dikonsumsi dan umumnya data kalau-kalau dia diregistrasikan sebagai jamu dia sebenarnya cukup data pengalaman empirik aja misalnya memang sudah lama digunakan dari zaman Rasulullah gitu misalnya ya atau dari zaman sahabat misalnya itu ada-ada bukti seperti itu itu udah namanya bukti empirik dan sebenarnya bisa bisa diregistrasikan sebagai jamu ya tetapi memang ada 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 apa namanya ada concern juga yang menyatakan si Kusul Hindi ini tidak empirik di Indonesia artinya dari zaman nenek moyang di Indonesia ini belum pernah dipakai gitu misalnya ini dipakainya di negara lain misalnya nah ini biasanya dikasih syarat melengkapi dengan data keamanan nah data keamanan itu bisa didapat dari uji toksisitas ya uji toksisitas misalnya pada hewan coba dan ini sebenarnya tidak tidak sulit ya jadi mungkin tiga bulan juga kita bisa dapat sudah dapatkan hasilnya jadi bisa bisa dengan cara seperti itu ya jadi kemudian kalau mau dilanjut lagi ya bisa diuji klinik gitu kalau sudah ada data-data keamanan bisa di uji klinik sebenarnya begitu jawaban saya jadi sebenarnya kalau mau langsung di konsumsi juga sebenarnya bagus ya tetapi kan artinya kalau mau di edarkan secara luas harus ada registrasi dari badan bom oke baik terima kasih dokter jadi untuk Ibu Kiki dari Cikarang dan Bapak Hidayat di Solo saya pikir sudah puas dengan jawaban dokter Ingrid kalau ada feedback bisa lewat chat selanjutnya dok ini ada dua pertanyaan yang sama apakah kalau misalnya kita mau minum obat-obat rempah itu tadi obat herbal itu tadi apakah ada takaran tertentu misalnya untuk immunomodulator dan bagaimana cara penggunaannya misalnya apakah harus stainlessnya cara merebusnya ataukah harus pakai stainless ataukah tertentu dokter oh suaranya hilang ya oke enggak suaranya hilang ya suaranya sempat hilang tapi jadi ini dok terkait dengan oh ini delay lagi ya suaranya jadi tadi takaran ya kalau takaran itu sebenarnya sebenarnya kan bahan herbal itu ada sediaannya itu atau preparasinya itu ada macam-macam ya ada yang bahan segar kemudian ada lagi bahan kering atau simplicia kemudian ada lagi berupa ekstrak jadi itu masing-masing ada takarannya tersendiri memang nah kalau bahan segar itu rentang keamanannya kan sangat luas jadi sebenarnya variasi dari takaran itu juga sangat luas kalau untuk bahan segar jadi tergantung bahannya apa misalnya jahe nih jahe kita kalau yang segar kita bisa pakai misalnya untuk takaran satu gelas itu bisa 10 gram bisa 20 gram bisa 30 gram jadi sebenarnya dia luas ya takarannya kita bisa sampai misalnya sehari itu 30 gram kali 5 itu masih masih aman misalnya artinya kan 30 gram kali 5 itu 150 gram kemudian kalau serbuk kalau bentuknya berupa yang kering terus serbuk itu biasanya takarannya sudah pakai sendok biasanya bisa satu sendok makan atau satu setengah sendok makan untuk takaran satu gelas kemudian kalau bentuknya ekstrak itu memang kan biasanya kalau ekstrak sudah buatan pabrik ya sudah buatan industri herbal atau industri farmasi nah itu kan memang tinggal ikuti dosis yang tertera pada kemasan karena memang kalau yang bentuknya ekstrak kan sudah diukur dan bisa saja dari kalau beda industri itu beda dosis lagi karena dia tergantung kadar senyawa aktifnya misalnya di dalam ekstrak tersebut misalnya kalau jahe itu bisa seharinya itu bisa dikonsumsi misalnya 4 x 500 miligram ya maksimal bisa sampai 4 gram per hari itu itu seperti itu contoh saya kasih contoh aja kemudian kalau cara pembuatan ya cara pembuatan kalau yang bahan segar yang direbus tentunya memakai kuali atau panci misalnya dari bahan-bahan yang bisa dibilang inert yang tidak bereaksi dengan senyawa aktif dari si herbalnya misalnya dari bahan tanah liat dari bahan stainless steel dari bahan kaca kemudian direbus direbus juga direbusnya ditutup karena sering atau banyak dari bahan herbal itu mengandung minyak atsiri jadi senyawa aktifnya itu di dalam minyak atsiri yang gampang menguap jadi memang pas direbusnya itu ditutup sebenarnya yang tipsnya sih itu aja ya yang penting terus apa lagi tadi pertanyaannya sudah terjawab dokter itu tadi pertanyaan dari Tini dan dari Amalia di Semarang jadi pertanyaannya sama tentang takaran ternyata luar biasa ya ada bahan segar ada bahan serbuk ada ekstrak itu macam-macam takarannya tergantung dari sediaannya atau preparatnya kemudian dok kalau kelor dok kelor itu lebih bagus yang mana dok lebih bagus yang diproses kering atau basah ini pertanyaan dari Ibu Tias ya jadi baik kalau kelor ini sebenarnya kalau kita mau dapatkan bonus nutrisi karena kelor ini kan juga nutrisinya banyak ya vitamin dan mineralnya juga banyak itu sebenarnya lebih optimal kalau kita konsumsi yang misalnya sudah bahan kering karena sudah bahan kering yang yang buatan industri yang bahan kering yang buatan industri dia pemanasan untuk pengeringannya itu tidak terlalu tinggi dan dia pengeringannya misalnya di oven dengan suhu tertentu misalnya suhu 60 derajat misalnya jadi tidak sampai seperti suhu kalau kita merebus bahan kelor segar kan bisa kita konsumsi juga kan sebagai sayur misalnya sayur bening kan itu pasti sampai mendidih ya kalau sampai mendidih ya memang ada beberapa zat yang tidak utuh lagi lah yang berkurang jadi kalau mau yang paling optimal kita konsumsi yang sudah kering misalnya dalam bentuk serbuk misalnya dan itu bisa dikonsumsi ditaburkan di makanan apapun jadi kayak abon aja gitu ya ditaburin langsung dimakan kalau di Afrika itu biasanya untuk perbaikan gizi buruk pada anak-anak misalnya potato chips potato chips ditaburi bubuk kelor seperti itu konsumsinya kalau bukan berarti yang konsumsi sayuran segar tidak baik ya sebenarnya baik juga cuman artinya kalau direbus memang ada zat atau substansi senyawa yang sudah tidak utuh lagi gitu baik inspirasi baru potato taburan kelor oh di tetangga banyak sekali kelornya nanti dikeringin anak-anak aduh ini apa kelor sekarang bisa jadi inspirasi menu gitu ya masih banyak nih dok pertanyaannya pertanyaan selanjutnya apakah sambiloto dan daun sirih itu juga bisa digunakan dok sambiloto dan daun sirih kalau tadi sambiloto kan saya sudah ungkap ya sudah di presentasi saya jadi memang sambiloto ini memang bersifat imunomodulator bersifat imunomodulasi dan juga punya potensi sebagai antivirus karena memang penelitian sebelumnya memang punya sifat antivirus terhadap virus-virus yang lain nah kemungkinan juga bisa bisa punya potensi sebagai antivirus SARS-CoV-2 kalau daun sirih memang belum belum apa ya belum kuat ya disebut sebagai imunomodulator belum cukup lah pembuktiannya untuk disebut sebagai imunomodulator tetapi antimikroba itu masih mungkin antimikroba di sini termasuk juga sebagai antivirus masih bisa jadi ya dikonsumsi juga nggak apa-apa bagus-bagus aja gitu oke baik itu tadi pertanyaan dari Bu Anda selanjutnya dari Dina dok di Aceh Masya Allah Mbak Dina di Aceh apakah kencur dan bangle saya kurang paham nih bangle ini sejenis apa apakah itu juga termasuk imunomodulator bangle itu kencur tadi saya sudah bahas ya termasuk termasuk imunomodulator kalau bangle memang belum diteliti tapi kalau kita lihat bangle ini sebenarnya termasuk rimpang-rimpang juga ya termasuk empon-empon jadi bisa jadi memang bersifat imunomodulator juga tapi kan memang perlu dibuktikan lagi lewat penelitian tapi saya duga juga punya sifat sebagai imunomodulator juga karena satu golongan dalam golongan empon-empon terima kasih dok kalau saya harus searching bangle itu belum familiar selanjutnya dari Bapak Markus di Bekasi beliau punya pengalaman ada orang OTG kemudian diberikan herbal itu membaik tetapi beliau itu pengen sharing ke masyarakat luas bahwa ini loh sudah bagus herbal ini bisa sebagai imunomodulator tapi terkadang ada kendala di masyarakat terkait dengan bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa herbal ini bagus untuk suplemen atau komplementer atau kombinasi di samping obat-obat yang standar di samping obat-obat sintesis dari Barat bagaimana dok bagaimana untuk meyakinkan masyarakat untuk meyakinkan masyarakat memang kita perlu menyampaikan tadi yang bukti-buktinya selain testimoni kita juga melihat yang tadi saya bilang ada tiga pembuktian ada tiga macam bukti bisa bukti empiris bukti empiris itu artinya bukti pengalaman pemakaian dari generasi ke generasi itu biasanya ada referensi tertulisnya juga entah itu buku sejarah atau manuskrip kuno itu bisa jadi bukti empiris kemudian ada bukti saintifik bukti saintifik misalnya bukti keamanan dan efektivitas pada hewan coba kemudian lebih bagus lagi ada bukti klinis bukti klinis yang sudah diuji cobakan pada subjek manusia baik keamanan maupun efektivitasnya jadi sebenarnya itu saja buat meyakinkan masyarakat tiga macam bukti tersebut yang seharusnya sih bisa ya untuk meyakinkan masyarakat kecuali kalau memang dia yang mau diyakinkan itu memang tidak suka herbal yaudah dia kalau tidak suka tidak suka gitu ya tapi kalau cukup terbuka masyarakatnya diberikan wawasan diberikan informasi diberikan bukti-bukti biasanya bisa diyakinkan gitu ya tadi dokter juga membahas soal probiotik ya dok mungkin bisa dilanjut dok terkait dengan kalau probiotik itu bagaimana dok kalau probiotik kan sebenarnya sebenarnya dokter antan yang lebih lebih kompeten untuk menjawab ya karena gizi karena yang saya tahu kan probiotik ini bakteri baik ya yang artinya menjaga keseimbangan flora dalam sistem pencenaan juga yang artinya menjaga kesehatan daripada sistem pencenaan dimana juga imunitas yang baik juga dihasilkan dari kesehatan di saluran di sistem pencenaan gitu kan misalnya bakteri baik kan ada macam-macam ya misalnya salah satunya lactobacillus ya seperti itulah gitu ya dokter Anta lebih ini lagi lebih kompeten lagi menjelaskan ini nanti pembicara tambahan dokter Anta lanjut ya dok ini pertanyaannya terkait dengan dari Ibu Nurul di Solo dan Bapak Teguh di Semarang terkait dengan beberapa penyakit misalnya GERD gastroesofagal reflux apakah herbal yang baik untuk penyakit GERD kemudian kalau misalnya ada pasien dengan diabetes dan hipertensi apakah herbal yang bagus untuk pasien hipertensi dan diabetes ini dengan comorbid HT dan DM kemudian juga apakah herbal itu bisa meningkatkan kreatin dok kreatinin tadi yang pertama apa tadi jadi lupa saya pertanyaan pertama GERD dok GERD kalau GERD itu sebenarnya banyak sekali herbal yang bisa dipakai untuk membantu ya jadi segala macam yang empon-empon itu sebenarnya bagus untuk GERD ya misalnya jahe kunyit temulawak tiga herbal itu dikombinasikan ditambah ketumbar misalnya itu sebenarnya baik untuk GERD bisa mengurangi gejala-gejala GERD ya reflaks yang asam lambung ke aliran baliknya ya jadi memang sifatnya sudah kalau itu memang bahan-bahan itu sudah cukup ada penelitiannya lah yang yang perlu diingat juga misalnya ada beberapa bahan herbal yang bersifat apa namanya merelaksasikan katup esofagus lambung yang antara sphincter antara esofagus dan lambung itu ada beberapa herbal yang bisa melemaskan sehingga kalau itu terlalu lemas asam lambungnya juga bisa naik sphincternya jadi kurang kuat nah ini yang yang justru misalnya daun min daun min ini tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan oleh orang-orang dengan ger ini yang saya ingin tambah ingin pesankan kalau untuk herbalnya sebenarnya banyak sekali yang bisa dipakai itu tadi saya kasih contoh yang umum itu jahe kunyit temulawak sama ketumbar termasuk daun ketumbarnya itu kalau dilalap juga akan membantu mengatasi ger juga gitu tadi pertanyaan berikutnya apa tadi di dan DM dok di diabetes dan hipertensi kalau untuk DM dan hipertensi juga banyak sekali yang bisa dipakai yang sudah diteliti misalnya sambiloto kemudian bawang putih juga kemudian juga daun salam seledri itu semua baik sih untuk diabetes dan hipertensi kemudian meningkatkan kreatinin enggak dok herbal itu kalau meningkatkan kreatinin itu tergantung ini ya kalau herbal umumnya jika dikonsumsi dalam dosis yang benar itu tidak meningkatkan kreatinin artinya fungsi ginjal biasanya aman-aman aja kecuali memang jika dikonsumsi melebihi dosis kan begitu nah kalau melebihi dosis itu yang akan mempengaruhi fungsi liver dan fungsi ginjal itu yang memang harus juas padai umumnya sih begitu baik terima kasih sebagian besar pertanyaan sudah terjawab masih ada sebagian kecil tapi kayaknya ada yang mau lewat dulu jadi kita nikmati dulu yang mau lewat dulu siapa nih yang ada yang mau lewat silahkan ada sponsor dari sahabat juga selamat menikmati 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 secara fisiologis saya ikut menguncurkan air soalnya ngebayangin kecutnya saya juga pemakai pemakai juga pemakai tapi kecut saya lanjutin dok pertanyaannya dok dari Mbak Yunika di Jakarta tadi dokter sebenarnya juga sudah membahas tentang badai sitokin atau sitokin strom itu bagaimana penanganannya dan tadi juga mungkin dijelaskan lebih lanjut tentang herbalnya yang bisa mengatasinya iya sebenarnya kan belum belum diteliti secara uji klinik pada badai sitokin pada covid-19 ya sebenarnya tetapi penelitian yang sudah ada yang tadi sudah saya presentasikan misalnya kurkumin kurkumin yang terkandung dalam kunyit itu ternyata mampu menghambat badai sitokin yang terjadi pada infeksi virus Ebola dan infeksi virus influenza jadi dengan analogi tersebut maka kita menduga gitu ya menduga kurkumin dalam kunyit ini juga bisa mencegah terjadinya badai sitokin pada covid-19 ya kemudian juga misalnya herbal-herbal yang lain ya yang punya sifat sebagai anti-inflamasi atau anti-peradangan juga perpotensi juga kita pakai untuk mencegah timbulnya badai sitokin misalnya yang tadi saya sudah sebutkan misalnya ekinasea kemudian sambiloto itu juga bisa kemungkinan besar juga bisa bisa bermanfaat gitu ya untuk mencegah terjadinya badai sitokin gitu terima kasih terima kasih dokter jadi ada ekinasea ada kurkumin kemudian ini dari ibu nining susetiyati menanyakan beliau biasa mengkonsumsi probiotik kemudian mengkonsumsi juga buah madu propolis dan zaitun apakah itu sudah cukup untuk meningkatkan imun tubuh ataukah perlu ditambah dok ya sebenarnya sih sudah cukup baik ya tadi yang dikonsumsi apa madu propolis zaitun sama probiotik sebenarnya sih sudah bagus yang dikonsumsi tetapi kalau tadi kalau probiotik sudah sesuai anjuran ya probiotik kemudian propolis juga madu juga sebenarnya punya sifat imunomodulasi kemudian propolis juga punya sifat antivirus kemudian zaitun misalnya antioksidan dan antiinflamasi bisa juga ditambah satu jenis herbal lagi yang sudah jelas yang artinya sudah confirm dia sudah confirm secara kuat bahwa dia bersifat imunomodulasi tadi herbal yang saya sempat sampaikan dalam presentasi saya misalnya bisa ditambah kunyit atau misalnya tambah dengan meniran itu bisa ditambah satu intinya melengkapi yang tadi sudah dikonsumsi atau tambah jintan hitam misalnya begitu jintan hitam itu nama lainnya batu sauda itu ya dok apakah bisa dikonsumsi anak usia 5 tahun dok ini dari Bu Dewi bisa sebenarnya bisa jintan hitam bisa dikonsumsi anak 5 tahun ke atas itu bisa dan tergolong aman karena dia biasanya intinya gini herbal atau rempah yang memang umum dipakai pada masakan itu tergolong aman untuk anak-anak juga 5 tahun ke atas itu oke dosisnya dok dosisnya dosis tergantung ya kalau bentuknya segar bukan segar sorry bentuknya kering kering yang yang biasa kapur ya yang bentuk kering daripada jintan hitam itu yang biasa buat itu bisa dipakai misalnya setengah sendok teh untuk anak-anak 5 tahun ke atas ya setengah sendok teh ya ini di catatan saya ini pertanyaan terakhir tapi gak tahu kalau nanti tambah lagi jadi dari Bunia Solo bagaimana kita tahu obat herbal terstandar OHT dan fitofarmaka itu tidak mengandung bahan-bahan lain yang ditambahkan bahan-bahan yang berbahaya bagaimana kita bisa memilih dan memilahnya dok terima kasih kalau OHT dan fitofarmaka itu saya rasa sudah tidak ada bahan-bahan yang ditambahkan ya maksudnya bahan-bahan yang berbahaya yang ditambahkan sih tidak ya kan itu sudah didaftarkan di badan POM artinya sudah sudah diverifikasi kandungannya ya komposisinya sudah diverifikasi jadi biasanya kalau bentuknya misalnya kapsul kalau kapsul kan biasanya paling isinya ekstraknya sama ada bahan kalau ukuran kapsulnya 500 miligram terus bahan ekstraknya misalnya 400 atau 350 miligram nanti sisanya 150 miligram itu bahan pengisi aja yang sifatnya inert jadi tidak berbahaya dan tidak bereaksi lah intinya jadi sebenarnya tidak apa-apa intinya yang sudah teregistrasi secara legal yang bukan ilegal kan ada juga yang palsu OHT itu fitur permaka palsu itu yang harus diwaspadai karena yang palsu itu sering dicampur dengan bahan kimia obat bahan kimia obat kan macam-macam ada tergantung itu sediaannya untuk apa ada yang dicampur dengan steroid misalnya dicampur dengan bahan-bahan yang analgetik kuat yang obat farmasi modern dicampur disitu misalnya dicampur fenilbutazon itu hanya contoh saja campur ibuprofen itu yang tidak boleh karena nanti kita khawatirkan interaksi antara ibuprofen atau fenilbutazon dengan herbalnya yang dikhawatirkan bisa menimbulkan efek negatif kalau saya dapat pengalaman itu di pasar kelewet itu ada jamu kalau abis minum jamu itu badan seger ternyata ada teman yang ini ternyata ada deksanya oh iya berarti itu ada steroidnya berarti ilegal dia karena kalau dia registrasi resmi ke badan POM kan nggak boleh dia nggak bakal dapat izin baik dokter inggris berarti pertanyaan dari bunia terjawab OHT dan sitofarmaka tinggal lihat labelnya kemudian ini Pak Zamroni ada pertanyaan dari Pak Zamroni saya izinkan Pak Zamroni open mic aja Pak Zamroni langsung bertanya ke dokter inggris Pak Zamroni Pak Zamroni Pak saya bacakan saja jadi Pak Zamroni ini baraka Allah baru sembuh dari COVID-19 beliau ini mengkonsumsi wedang uuh wedang uuh apakah cukup untuk meningkatkan imunitas tubuh beliau begitu jadi wedang uuh itu itu sebenarnya memang mengandung bahan-bahan herbal yang memang bersifat imunomodulasi ya kan ada jahenya kemudian ada secangnya ya secang juga sebenarnya bersifat imunomodulator ya kemudian kan kadang ditambahkan tapi gak selalu ada ya ada yang tambahkan kayu manis ya kemudian ada kadang-kadang ada yang nambahin cengkih ya itu sebenarnya semua imunomodulator sifatnya jadi ya memang saya tidak heran juga dengan mengkonsumsi wedang uuh itu dia bisa lebih Bapak Zamroni ini bisa lebih cepat sembuh misalnya sebenarnya saya bersyukur sih tinggal di Solo he he itu hidangan khas ya jadi ada wedang uuhnya jadi tinggal order wedang uuh ada Alhamdulillah kalau di Jakarta ada gak dok iya gak ada ya akhirnya kita harus bikin sendiri ya harus saya juga di rumah wedang uuh bikin sendiri ya beli sepasnya ya Masya Allah bikin sendiri oke kalau ini dok satu pertanyaan lagi dari Bu Siti Nurhayati herbal apa yang bagus buat obat penyakit paru-paru khususnya paru-paru basah mungkin pneumonia ya ini yang dimaksud yang juga salah satu atau bunga bisa juga bronchitis ya ya bronchitis jadi banyak herbal yang bisa dipakai sih ya jadi contohnya yang banyak diteliti itu sambiloto ya sambiloto itu banyak diteliti untuk berbagai penyakit sistem penafasan ya diantaranya memang tuberkulosus kemudian bronchitis pneumonia itu yang sudah banyak diteliti lah sambiloto itu bisa kita pakai terus bisa dikombinasikan lagi dengan temulawak yang punya sifat anti-inflamasinya juga bagus jadi dan akan menambah nafsu makan juga sih ya tapi tidak akan menimbulkan obesitas lah gitu ya dan juga akan meningkatkan vitalitas jadi bagus misalnya sambiloto dikombinasi dengan temulawak itu sih yang yang bisa saya rekomendasikan ya di samping memang sebenarnya ada beberapa herbal lainnya juga sih yang cukup bagus misalnya ada patikan kebo ya tapi patikan kebo kan susah didapatkan jadi yang lebih mudah didapatkan ya misalnya sambiloto sama temulawak itu sambiloto dan temulawak kemudian dok ini kan ada bagaimana tanggapan dokter terkait dengan pasien-pasien yang sudah sembuh dari covid itu ada di salah satu rumah sakit di Padang setelah mengkombinasikan pengobatan medis dan salah satu produk herbal ternama bagaimana tanggapan dokter terkait ini dan yang salah satu produk herbal ternama apa nih ada spesifiknya ini gak ada ya cuman produk herbal ternama gitu aja saya juga gak jadi produk herbal ternama ya wajar-wajar saja ya dan sangat masuk akal ya karena memang kenapa tolak angin ya bisa juga ya karena tolak angin juga mengandung bahan-bahan yang sifatnya imunomodulator ya jadi seperti di Cina aja kan dia secara mengkombinasikan obat standar dengan obat herbalnya jadi memang bisa saling komplementer gitu bisa saling bersinergi untuk mempercepat penyembuhan dan juga dia kalau herbal itu kan juga membantu mengurangi efek samping dari si obat standarnya gitu ya baik makin malam makin sore makin hangat tapi karena terkait waktu mau tidak mau kita harus tetap mengakhirinya tapi satu lagi dok pertanyaan karena ini dari dokter Sally di Wonogiri masih di Wonogiri nggak ya Bu Sally apa ada penenggatan herbal untuk tumor otak dok ya memang kalau untuk tumor otak sih ya 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 kalau tumor otak memang kita maksudnya sampai saat ini belum bisa dikatakan belum ada penelitiannya ya kalau di Indonesia ya jadi saya tidak berani merekomendasikan apapun gitu ya untuk tumor otak tetapi artinya herbal-herbal itu juga tetap baik dikonsumsi yang bersifat antioksidan dan antiperadangan ya seperti misalnya kunyit itu nggak apa-apa dikonsumsi aja oleh penderita tumor otak jadi kita berharap lah ada sifat antioksidan dan antiinflamasinya yang bisa bermanfaat gitu ya kemudian juga misalnya temu putih ya temu putih juga kan bersifat anti tumor jadi kita berharap juga punya manfaat jika dikonsumsi oleh penderita tumor otak gitu ya jadi misalnya campuran antara temu lawak kunyit sama temu putih itu bagus juga dikonsumsi ya terima kasih dokter sepertinya ini sudah sampai di penghujung waktu karena di Solo sudah hampir maghrib gitu terima kasih kepada dokter Ingrid dan para peserta yang telah luar biasa tanggapannya sore ini kita bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa tapi yang yang paling saya suka tadi taburan kelor taburan kelor di Cipsa itu yang masuk banget gitu yang lainnya mungkin macam-macamnya tadi ada bahan segar ada serbuk kemudian ada ekstrak itu perlakuannya juga macam-macam mungkin terakhir dokter bisa closing statement dari dokter Ingrid tentang pembicaraan kita sore hari ini oke ya closing statementnya sih sebenarnya mirip dengan tadi take home message yang sudah saya sampaikan gitu ya bahwa memang untuk COVID-19 ini kan kita tetap harus ya maksudnya bukan harus saya tetap menyarankan dan merekomendasikan tetap pengobatan standar itu mesti ya mesti kita jalani ya tetapi juga akan lebih baik lagi kalau dikombinasikan dengan beberapa herbal ya yang tadi saya sudah sampaikan karena memang potensinya sangat baik sekali dalam mempercepat penyembuhan ya dan juga mengurangi efek samping dari obat standar kenapa bisa punya potensi mempercepat penyembuhan karena memang sudah diteriti misalnya punya sifat sebagai imunomodulator ya dan di samping itu kan di dalamnya ada sifat anti peradangan atau anti inflamasi kemudian ada potensi juga sebagai antivirus jadi itu ikhtiar yang ya bisa dibilang cukup lengkap ya secara substansi secara senyawa yang masuk ke dalam tubuh kita gitu ya ada obat standar dan juga ada herbal ya di samping memang ikhtiar yang lain ya doa dan sebagainya gitu itu aja sih saya yang mau saya sampaikan dan ya tentunya ya kalau pesan-pesan standar buat umum masyarakat umum ya tetap patuhi protokol kesehatan gitu kan jadi memang mesti komprehensif penanganan kita terhadap covid-19 ya muncul satu orang fans dok untuk dokter Ingrid dokter Ingrid prakteknya dimana siapa tahu bisa keluruk ke dokter Ingrid ada fansnya dok muncul fans jadi saya zoom meeting kali ini jadi saya saya sekarang sih ma'am terus-terang lagi mengurangi praktik nanti 100 orang lakukan semua bisa dengan perjanjian aja dengan perjanjian dan bisa kontak saya boleh berikan aja nomor WA saya di Jakarta Timur lah intinya di dekat rumah ada ada praktek mandiri baik nanti bisa jalan belakang lah urusan WA tadi ya Bu Selly dokter Selly kalau mau kontak dokter Ingrid ya keren banget sore hari ini kayaknya tambah kita optimal memakai obat standar tapi juga obat herbal sebagai komplementer dan juga sudah diteliti secara empiris maupun secara evidence-based juga sudah ada meskipun harus terus dilakukan penelitian tetap bisa kita jalani dua-duanya ya jadi komplementer jadi mungkin kita gak gak hanya kan oh ya satu lagi ada buku bagus bukunya keren banget yang menulis juga anggota pro kami juga dokter Siti Aisyah kayaknya istrinya dokter Eka ya betul dong betul-betul 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 Siti Aisyah ya tentang Tibu Nabi bisa diklik di chat ada linknya bukunya keren banget dan saya sudah baca resumenya meskipun belum punya dan kayaknya kepengen jadi silakan bisa berminat bisa mengontak ada linknya di situ di chat kita di youtube link juga ada chatnya terkait dengan buku Tibu Nabi jadi siapa tahu dengan membaca Tibu Nabi tambah lagi inspirasi kita terkait obat-obat Islam obat-obat herbal obat-obat yang memang disunahkan mungkin itu sore hari ini saya mengucapkan terima kasih sekali kepada dokter Ingrid Tania dokter-dokter Ingrid Tania MSI herbal yang sangat luar biasa memberikan ilmu yang sangat inspiratif dan membuka wawasan baru dan juga makin meyakinkan bahwa obat-obat herbal sebagai produk asli Indonesia bisa juga kita gunakan kita manfaatkan sebagai obat komplementer dari obat-obat standar yang ada terima kasih aplausi dong dokter Ingrid terima kasih banyak dokter Ingrid sehat selalu dokter iya sama-sama selalu buat semua terima kasih kalau ada ujian terbuka boleh dok nanti main deh ke Jakarta Timur dicari ayo ditunggu silahkan terima kasih mari kita tutup dulu ya kita tutup dulu ya nanti bisa saya hang tutup dulu kita dengan membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillah saya sebuah kita semua tetap sehat tetap luar biasa dokter Ingrid terima kasih boleh open mic-nya bu ada foto bu Antan ya ada foto 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 bisa foto ya mas Ufu telung mas Ufu bu Antan yang fotoin ya ya bentar ini udah mas Ufu ya satu dua tiga lagi satu dua tiga lagi satu dua tiga lagi satu dua tiga sudah ya oke terima kasih silahkan nanti ditunggu acara-acara pro kami selanjutnya di channel dan gelombang yang sama meskipun di waktu yang berbeda selamat beraktifitas semoga silaturahimnya tetap terjaga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih dokter Ingrid terima kasih oh ini ada teman saya Pak Edi nih Pak Edi dari Depok Pak Edi dari Depok itu Pak Heri Pak Heri Masya Allah kayaknya nih dari Aceh juga ada tadi ya dari Aceh dari Nantan lengkap Kalimantian terima kasih dokter Ingrid iya antara kesibukannya terima kasih dokter Ingrid supaya sehat selalu kesehatan yang mau di uni dipersilahkan saya lab ya saya juga izin izin list ya terima kasih terima kasih